Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan melakukan penggantian slip ring alternator atau kolektor angker alternator teman-teman ini ini sudah saya pasang dengan yang baru dan mohon maaf pada waktu pelepasan slip ring ini tidak kerekam jadi cara melepasnya cukup mudah teman-teman ini ini bisa kita gunakan gerinda kita belah seperti ini bisa juga kita lepas dengan menggunakan pahat dan ini di penggantian slip ring ini agak rumit ini teman-teman dibagi ini ada lapisan plastik yang keras menuju ke kabel gulungan ini 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 kabel ini rawan putus teman-teman ada dua ini dan pada waktu pelepasan perhatikan untuk letak kabel slip ring yang bawah dan letak kabel slip ring atas ini pada waktu pelepasan sudah saya beri tanda ini ini ada tandanya ini untuk kabel slip ring bagian bawah cara mengetahui slip ring bagian bawah dan bagian atas ini teman-teman cara cukup mudah kita bisa gunakan kabel ini ini kabel satu ini menuju ke negatif baterai dan ini tes pen ini menuju ke positif baterai caranya seperti ini cukup mudah kita tampalkan kabel negatif ini ini biar terbalik tidak masalah teman-teman ini ini satu kita tampalkan di kabel dan yang satu kita tampalkan di slip ring ini menyala dan ini menandakan slip ring yang bawah ini kabelnya yang ini teman-teman kemudian yang sebelahnya caranya sama kita tampalkan kabel seperti ini ini kita tampalkan ke slip ring bagian atas dan lampu nyala ini menandakan kabel yang ini adalah kabel slip ring bagian atas dan yang ini kabel slip ring bagian bawah selanjutnya ini pada waktu pelepasan plastik ini teman-teman ini kabel ini jangan sampai habis atau tidak ada sisa teman-teman ini ini masih ada ini ini bisa kita solder dan untuk pelepasan plastik biasanya ini ada bagian plastik yang sampai di bodi angker alternator ini ini bisa kita beri lem dengan lem besi oke kita beri lem dulu ini teman-teman ini agar tidak terjadi koslet setelah itu sisa kabel yang dari gulungan ini ada dua ini sebentar kita solder kemudian kabel ini kita tempelkan atau kita solder oke kita beri lem terlebih dahulu ini ini untuk kabel ini jangan sampai tertup lem semua kita sisakan untuk kita solder sebentar nanti setelah kita beri lem seperti ini teman-teman selanjutnya kita tinggal solder ini sisa kawat dari gulungan ini dua ini ini selanjutnya kita tinggal solder ini saya menggunakan lem besi teman-teman oke setelah lem ini kering selanjutnya kita tinggal menyolder kawat yang dari gulungan ini teman-teman oke kita solder terlebih dahulu setelah kita solder seperti ini teman-teman kita pastikan terlebih dahulu apakah solderan ini terkonek dengan gulungan yang ada di angker ini teman-teman oke sekarang kita tes terlebih dahulu kita lihat apakah lampu yang ada di tes pen ini menyala atau tidak oke kita tempelkan menyala teman-teman berarti solderan ini terkonek dengan gulungan yang ada di angker ini selanjutnya kita tes apakah solderan ini coslet dengan bodi angker alternator atau tidak kita tempelkan ke bodi angker alternator ini tidak menyala teman-teman berarti aman oke selanjutnya kita tes juga apakah terkonek ke gulungan atau tidak caranya sama kita lihat lampu menyala teman-teman berarti terkonek solderan ini tadi sekarang kita coba tes ke bodi angker alternator ini tidak menyala teman-teman berarti aman oke selanjutnya kita tinggal kabel solder ini kabel yang dari slip ring ini teman-teman ini kabel slip ring sudah kita solder selanjutnya kita tinggal beri lem teman-teman di bagian kabel yang ada laharnya ini dan ini ada angker alternator yang sudah rusak ini dan ini sudah saya lepas slip ringnya jadi bentuknya seperti ini teman-teman dan dudukkan slip ringnya baiklah teman-teman semua sampai disini dulu video saya kali ini mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua sampai jumpa di video saya lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati